Kali ini saya akan mengajarkan Anda, bagaimana cara menginstall Autoyami, atau memperbaruhi update versi Autoyami, di RDP, PC atau Laptop, dengan mudah. Perhatikan ini, jika Anda menggunakan Autoyami versi lama, maka akan ada notifikasi seperti ini. Abaikan notifikasi ini, jika Anda ingin tetap menggunakan Autoyami versi lama, atau Anda dapat segera menginstall versi baru, jika sudah tersedia versi yang terbaru. Untuk menginstall atau update versi Autoyami, Anda membutuhkan Autoyami Installer. Seperti ini, Autoyami Installer akan tersedia di semua RDP jika Anda menggunakan RDP PC resmi yang disediakan Autoyami. Jika Anda menggunakan PC atau Laptop, Anda dapat mendownload Autoyami Installer ini di link yang telah saya sediakan. Pilih folder Anda menginstall Autoyami di desktop, atau bebas di mana saja. Untuk pemula, cukup klik buka Autoyami Installer, dan Anda tidak perlu setting apa-apa lagi. Klik tombol install Autoyami, dan tunggu proses sampai selesai 100%. Jika sudah selesai terinstall, maka Autoyami akan terbuka otomatis, dan muncul notifikasi install telah selesai. Klik OK untuk tutup notifikasi dan Autoyami Installer juga akan tertutup. Perhatikan di sini, versi Autoyami Anda sudah yang terbaru sekarang. Klik menu Autoyami, dan akan muncul notifikasi untuk menggunakan lisens baru. Untuk pengguna premium lisens Autoyami, Anda cukup menggunakan nomor handphone, diisikan ke kolom sini. Dan klik sign in. Maka lisens premium Anda akan update kembali. Perhatikan di sini, lisens Anda telah diperbarui secara online. Anda dapat menggunakan fitur ini kapan saja, saat Anda kehilangan lisens Anda, atau terhapus lisens Anda. Selama masa lisens Anda masih aktif.